Dalam masa PPKM, kawasan wisata dataran tinggi Dieng Banjarwegara, Jawa Tengah ditutup total dari kunjungan wisatawan. Kawasan wisata Dieng ditutup total sebab merupakan kawasan wisata yang dikunjungi turis dari berbagai daerah di tanah air dan mancanegara yang rawan penularan COVID-19 antar wisatawan. Selama tutup total, pihak mengelola melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan desinfektan. Salah satu objek andalan di kawasan wisata pegunungan Dieng yang ditutup total dari kunjungan wisatawan yakni Komplek Candi Arjuna. Candi Arjuna mulai ditutup total dari kunjungan wisatawan sejak tanggal 2 Juli dan akan dibuka kembali setelah selesai masa PPKM. Selama penutupan, di kawasan Candi Arjuna dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan cairan desinfektan ke seluruh area Candi, serta taman di sekitar bangunan Candi. Pengelola wisata Dieng mengerahkan sebanyak 8 petugas pembersihan dan penyemprotan kawasan Candi Arjuna yang dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap sudut bangunan serta taman di kawasan Candi Arjuna tak luput dari penyemprotan petugas. Penyemprotan cairan desinfektan di kawasan Candi Arjuna dilakukan 3 kali dalam sehari. Kawasan Candi Arjuna dataran tinggi Dieng merupakan wilayah yang rawan penyebaran COVID-19 dan pada masa PPKM ini dilakukan penutupan total. Pengelola kawasan wisata dataran tinggi Dieng tak hanya menutup wisata Candi Arjuna, namun juga menutup sejumlah objek wisata lainnya di Dieng yang selama ini menjadi andalan kunjungan wisatawan. Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan dataran tinggi Dieng harus bersabar. Sebab kawasan wisata dengan julukan wisata di atas awan ini baru akan dibuka kembali pada masa PPKM darurat telah selesai. Objek di Dieng yang berada di kawasan Kabupaten Bandar Negara ditutup semua. Apa yang dilakukan selama penutupan Ibu? Selama penutupan kami melakukan sterilisasi di tempat-tempat publik, kemudian perawatan taman dan kegiatan kebersihan lainnya. Tapi memang wisata taman ditutup total Ibu ya? Iya, untuk seluruh objek ditutup total. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.